Ini tujuannya supaya tangkai buahnya ini tidak rusak ya teman-teman Tidak kegores oleh tali nilon ini Jadi tangkai buahnya ini Assalamualaikum teman-teman semua Jumpa lagi dengan saya Di video kali ini kegiatan saya adalah Memasang tali gantungan melon Karena sudah banyak yang besar-besar ya teman-teman Kalau tidak segera digantung takutnya tanamannya melorot Ini aja sudah mau melorot teman-teman Sudah bengkok karena buahnya sudah semakin besar Dan bobotnya nambah gitu ya teman-teman Padahal baru dua hari kami seleksi buah ya teman-teman Dua hari sudah besarnya segini Kemarin waktu seleksi buah Kurang lebih baru kebanyakan segini ya teman-teman ukurannya Ada juga yang segini ini yang telat polinasinya Sekarang kebanyakan segini sudah hampir rata Kurang lebih segini Semuanya yang melon rangipo ya teman-teman Oh ya ini tali gantungannya Tadi sudah disiapkan ya teman-teman Sudah diposisikan di tiap tanamannya Ini tinggal nali buahnya aja teman-teman Oke langsung aja kita tali buahnya Kita gantung Tujuan digantung buahnya Supaya tanamannya tidak melorot ya teman-teman Soalnya buahnya semakin besar dan Bobotnya bertambah terus Kalau tidak segera digantung Takutnya melorot tanamannya teman-teman Yang ini yuk Sudah mulai melorot Sudah bengkok tanamannya Tadi pagi sudah kami cicil Gantungin itu ya teman-teman Tuh kelihatan Sudah banyak yang besar-besar Oke langsung aja kita Lanjut Gantungin buah melon teman-teman Kurang lebih Tangkai buahnya ini Rata kayak gini ya teman-teman Sejajar Oh ya ini talinya Tali nilon ya teman-teman Nilon Tali nilon yang paling kecil Segini Dan yang ini hitam ini Selang PE Yang paling kecil Sama ini Sama seperti selang ini Tapi dipotong-potong gitu ya teman-teman Ini tali nilonya Dikantung di atas Di atas itu ada Yang buat gantungan Kawat jemburan ya teman-teman Kurang lebih yang ukuran 8 Ada dua Yang satu untuk tanamannya Yang satu untuk buahnya Oke kita lanjut Nali buahnya ya teman-teman Lanjut ngegantungin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini sudah hampir semua yang digantung ya teman-teman Ini malah ada yang kulitnya Saya bolong-bolong kayak gini teman-teman Nggak tahu penyebabnya apa Padahal kemarin Waktu seleksi buah Masih aman-aman aja Masih bagus Ini malah kulitnya Ini malah kulitnya kayak gini Ngelupas kayak gini Belum tahu penyebabnya apa ya teman-teman Padahal Padahal sudah sebesar ini Sayang ya teman-teman Semoga ya teman-teman Bertahan sampai mateng Sampai panen ya Lumayan buat Ijip-ijip Waktu panen Setelah semuanya selesai digantung Paling perawatan setiap harinya cuma Ngecek-ngecek tanaman aja teman-teman Kalau ada yang busuk batang mungkin Atau ada Selang yang bumpet Atau yang apa Peniramannya tidak lancar gitu Mungkin cuma ngecek-ngecek gitu Tinggal nunggu buahnya besar Tua dan mateng Semoga saja sampai panen Tidak ada yang sampai busuk buah Atau pecah ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Sampai disini dulu video dari saya Kita jumpa lagi di video berikutnya teman-teman Jangan lupa like, komen, dan subscribe Supaya teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya dari saya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!